Hei, apakah kamu benar-benar ingin tahu sebanyak itu? Faktanya, mengetahui terlalu banyak tidak baik untukmu, kata Gumoh sambil tersenyum, tapi dia masih sedikit khawatir Kin Fan akan bersikap tidak sabar. Jangan khawatir, saya bukan orang yang gegabuh. Saya tidak akan pergi ke sana dengan gegabuh jika saya tidak yakin, kata Kin Fan dengan tenang. Meskipun dia ingin meningkatkan kekuatannya, dia sangat sadar diri. Oke, baiklah, aku bisa memberitahumu bahwa spesies Ibel ini sebenarnya ada di pegunungan monster, tapi bukan di luar, tapi di tepi luar dan dalam, kata Gumoh dengan isyarat, geli kata, yang memuaskan keingin tahuan Kin Fan. Yang dengan kekuatan terendah semuanya adalah monster tingkat 4. Kin Fan tidak bisa menahan cemberut. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih memiliki peluang yang tidak diketahui untuk menang melawan monster tingkat tinggi di antara monster tingkat ketiga monster tingkat. Jika dia bertemu monster tingkat keempat, binatang itu hanya ingin melarikan diri. Makanya aku tidak memberitahumu secepat itu. Begini, sekarang kamu sudah mengetahuinya, tapi kamu tidak bisa pergi, bukankah akan terasa lebih tidak nyaman? He he, lain kali kamu harus belajar menjadi lebih pintar. Lebih baik tidak untuk mengetahui apa yang tidak boleh kamu ketahui, kata Gumoh bercanda. Kin Fan terdiam, dan diam-diam dia berpikir di dalam hatinya dengan kekuatan fisik saya saat ini, seharusnya tidak ada masalah untuk meningkatkan kondisi saya sebanyak 2 tingkat dengan meminum obat pemurnian. Saya sekarang adalah prajurit tingkat 2, dan saya dapat mencapai level 4 setelah mengambilnya. Atau rana prajurit level 5, tetapi kekuatannya masih jauh dari monster level 4. Jika itu adalah monster level rendah di antara monster level 4, ia mungkin bisa mengalahkannya dengan tipis. Tetapi jika ia bertemu dengan monster tingkat tinggi tingkat 4, ia akan tetap harus melarikan diri, dan bahkan mungkin ada monster tingkat 5 yang muncul di tepi luar dan dalam gunung binatang Ibel. Jangkauan Kin Fan tahu betul bahwa monster tingkat keempat setara dengan kekuatan master seni bela diri manusia, sedangkan monster tingkat kelima bahkan ditakuti oleh master seni bela diri bawaan. Dari segi kekuatan fisik saja, monster-monster jauh lebih kuat dari manusia, dan semakin maju monster-monster, semakin kuat tubuh mereka. Prajurit tanpa seni bela diri tingkat lanjut tidak berani bertarung dengan mereka dengan mudah. Jangan dipikir-pikir, kamu pasti tidak akan bisa pergi ke sana dengan kekuatanmu saat ini. Itu sebabnya aku mengatakan di awal bahwa kamu harus mencapai setidaknya level prajurit level 5. Faktanya, itu sudah merupakan perkiraan terendah, dan kamu pasti masih seusiaku. Hanya dengan bantuan sesuatu. Pada saat ini, suara Gumo terdengar lagi dengan samar. Baiklah, mulai hari ini dan seterusnya saya akan berlatih di sini dengan pikiran tenang, dan saya akan menunggu sampai saya siap dalam setengah tahun sebelum saya pergi, kata Kin Fan dengan tenang dan tenang. Hal ini membuat Gumo sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka bahwa meskipun usianya masih muda, tekadnya cukup tinggi, dan temperamennya jauh lebih dewasa dibandingkan dengan pemuda seusianya. Tetapi pada saat yang sama, dia sedikit lebih ingin tahu tentang apa yang disebut Guru Kin Fan yang bisa mengajar murid yang luar biasa. Tentu saja, dia juga yakin bahwa Kin Fan akan menjadi lebih baik lagi di bawah bimbingannya. Tanpa disadari, dia berperan sebagai Guru Kin Fan. Setelah berjalan di lembah pengobatan ini selama sekitar seperempat jam, dia akhirnya berjalan melalui jalan pengobatan yang harum. Berbagai tanaman obat langka yang dia lihat di sepanjang jalan membuat Kin Fan semakin bersemangat pergi. Eh, ini, tiba-tiba, di sebidang tanah mulus di sebelah jalan setapak yang sepi, berdiri sebatang pohon ramuan tinggi setinggi sekitar satu kaki, dengan tujuh atau delapan buah spiritual yang tampaknya seukuran ibu jari. Cabang dan daun ramuan ini berwarna hijau, tetapi buah di atasnya berwarna biru kristal dan terlihat sangat menyenangkan. Buah es biru. Kin Fan tiba-tiba berteriak kegirangan, dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berjalan mendekat, membelai daun ramuan berharga yang hanya bisa dilihat di gulungan kuno, tapi dia tidak berani menyentuhnya buah. Apakah ini juga salah satu bahan obat untuk memurnikan ais sling dan... Pada saat ini, Gumo tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Kin Fan terlihat seperti ini. Nah, buah es biru ini juga bisa digunakan untuk menghaluskan es ramuan. Efeknya lebih bagus, bahan. Haha, kamu akan tahu betapa kuatnya obat itu ketika aku memperbaikinya di masa depan, kata Kin Fan, masih belum bisa menenangkan kegembiraannya. Masih berpura-pura menjadi misterius. Gumo menjawab dengan nada meremehkan. Selama kamu memenuhi janjimu, semua yang ada di sini akan menjadi milikmu. Saat ini, Jisuan R. memandang Kin Fan dan berkata dengan dingin ayo pergi, aku akan membawamu ke tempat di mana kamu akan tinggal dan berlatih masa depan. Kin Fan menganggup dan meninggalkan buah es biru dengan sedikit enggan. Namun buah es biru ini memiliki keterbatasan yang besar, yaitu harus digunakan dalam waktu 3 jam setelah dipetik, jika tidak lebih dari separuh khasiatnya akan hilang, sehingga tidak mudah untuk langsung dipetik. Keduanya berjalan agak jauh lagi, dan Jisuan R. menunjuk ke beberapa pohon buah-buahan yang sangat tinggi di dataran tinggi dan terus berkata dengan ringan buah-buahan di pohon-pohon ini akan tumbuh sebulan sekali, yang cukup untuk kita makan. Wajib, tetapi jika Anda ingin makan daging maka Anda harus memikirkannya sendiri. Kin Fan melihat ke arah dan melihat sepotong kecil buah berwarna merah muda mirip dengan buah persik tumbuh di atasnya, tetapi dia tidak dapat menyebutkan namanya untuk sesaat. Meskipun dia masih belum tahu bagaimana rasanya, dia diam-diam mengagumi karakteristik aneh dari menghasilkan buah sebulan sekali. Kemudian Jisuan R. menunjuk ke sebuah buah yang tampak agak kering di arah lain di depan dan berkata, buah ini adalah tempat tinggal saya. Mulai sekarang, Anda juga dapat tinggal di dekatnya. Buah ini akan berventilasi dan bernapas, dan kecepatan kultivasi Anda akan meningkat, menjadi lebih cepat daripada di dalam buah. Di luar lebih cepat. He he nak, kamu beruntung sekali bisa tinggal sekamar dengan wanita cantik. Cek, cek, kamu sangat iri pada orang lain. Saat ini, Gumo menunjukkan sedikit senyum buruk dan berkata kepada Kin Fan melalui transmisi suara. Kita tinggal bersama. Aku tidak keberatan, tapi apakah ini nyaman bagimu? Kin Fan juga cukup bingung tentang ini. Dia memandang Jisuan R. dan bertanya, bukankah Jisuan R. perlu menghindari hal-hal yang tabu? Ada beberapa gua kecil di gua ini. Masing-masing dari kita tinggal di satu gua. Jisuan R. berkata dengan acu tak acu, lalu berkata dengan dingin sekarang, saya telah berbagi tempat unik ini dengan Anda. Saya hanya berharap Anda dapat meningkatkannya, kekuatanku secepat mungkin. Aku tidak ingin membawa penolong yang tidak berguna. Baru setelah itu Kin Fan mengerti. Dia tidak bisa menahan senyum canggung, dan kemudian berkata dengan percaya diri jangan khawatir, kecepatan kultivasi saya jauh lebih cepat daripada orang biasa. Mungkin saya bisa melampaui Anda dalam beberapa bulan. Saya harap Anda tidak banyak bicara. Jisuan R. melirik Kin Fan dan berkata dengan dingin. Saya seorang alkemis. Kin Fan tersenyum ringan dan berkata dengan percaya diri. Jika dia ingin menggunakan ramuan di lembah terlebih dahulu, dia sebaiknya memberi tahu Jisuan R. rahasianya, yang akan jauh lebih nyaman di masa depan. Kamu sebenarnya seorang alkemis. Jisuan R. akhirnya bergerak sedikit, tapi kemudian dia menjadi sedikit bingung. Pantas saja orang ini terlihat begitu gila saat melihat buah es biru tadi. Lalu dia bertanya dengan lembut level berapa sang alkemis. Yah, itu dianggap sebagai level pil spiritual. Kin Fan merentangkan tangannya tanpa daya dan berkata, karena Gumo, dia tidak punya pilihan selain diturunkan dari seorang alkemis menjadi alkemis level pil spiritual. Alkemis tingkat linguan. Jisuan R. menatap pemuda yang baru berusia 15 atau 16 tahun di depannya lagi, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya yang dingin baiklah apa arti kehormatan alkemis tingkat linguan. Di kota kecil tempat dia tinggal, seorang alkemis cair spiritual sederhana dapat dihormati dan dicintai oleh semua orang. Bagaimanapun, sekarang saya bisa memurnikan pil spiritual, jadi meskipun saya belum mulai berurusan dengan grup petualangan elang hijau, saya harus menggunakan pil spiritual di sini terlebih dahulu. Kin Fan menyatakan permintaannya dengan lugas dan berkata sambil tersenyum tentu saja, jika Anda membutuhkannya, saya juga dapat membantu Anda memurnikan obat. Jisuan R. menganggup dalam diam, tidak berkata apa-apa lagi, dan ekspresinya tidak berubah. Wanita ini memiliki temperamen yang cukup aneh. Melihat sosok bergerak yang berjalan di depan, Kin Fan menggelengkan kepalanya dalam diam. Siapa namamu? Tapi ketika Jisuan R. berjalan ke gua, dia tiba-tiba kembali dan bertanya pada Kin Fan dengan lembut. Kipas Kin. Kin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan bibirnya, dan Kin Fan menjawab dengan ekspresi aneh di wajahnya. Jisuan R. bahkan telah memberitahunya semua rahasia besar lembah pengobatan spiritual, tapi dia hanya berpikir untuk menanyakan namanya sekarang. Dia sangat gugup. Masuk, Jisuan R. berkata dengan tenang, lalu berbalik dan berjalan ke dalam gua yang agak misterius. Menyingkirkan tanaman Ivy yang tergantung di pintu masuk, Kin Fan juga berjalan ke dalam gua. Ketika dia memasuki gua, dia menemukan bahwa gua itu sangat luas. Gua itu terbagi menjadi aula dan ruangan seperti sebuah rumah keempat dinding aula. Mutiara besar bercahaya memancarkan cahaya lembut, menerangi gua. Jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan berbagai gambar misterius yang terukir di dinding gunung. Ada bunga, burung, ikan, dan serangga di gambar-gambar ini, serta manusia dan monster. Bahkan ada beberapa simbol yang tidak dapat dipahami terukir di gambar tersebut, dan saya tidak tahu apa tujuannya. Tapi di tengah aula, Kin Fan melihat platform batu di sana, yang sepertinya memiliki papan catur di atasnya. Setiap garis yang memisahkan Cu dan Han di atasnya terlihat jelas, tetapi tidak terpengaruh oleh perubahan tahun Fan berjalan ketika saya melihat lebih dekat. Saya menemukan bahwa sebenarnya ada satu set bidak catur yang pecah di atasnya, dengan total tujuh atau delapan bidak catur tertanam di dalamnya. Ketika Kin Fan hendak memikirkan permainan akhir ini, Jisuan R menunjuk ke ruangan batu di satu sisi dan berkata, saya tinggal di kamar di sebelah kiri. Anda dapat memilih salah satu dari dua di sebelah kanan. Kin Fan menganggup dan mengabaikan kekacauan untuk saat ini. Dia baru saja menemukan salah satu gua dan masuk. Saat berjalan ke dalam ruangan batu, Kin Fan menemukan bahwa ruangan itu juga sangat luas. Lantai dan dinding batunya sangat bersih, dan ada tempat tidur batu besar. Di bawah cahaya lembut mutiara malam, ruangan itu terasa sedikit hangat. Siapa orang super kuat yang bisa membangun tempat seperti itu? Kin Fan tidak bisa tidak kagum. Singkatnya, sejauh yang saya tahu, Marsial Sain tidak memiliki kemampuan seperti itu, bahkan saya saat itu pun tidak. Gumo berkata melalui transmisi suara saat ini. Perasaannya tampaknya jauh lebih dalam daripada perasaan Kin Fan batu ini kamar dan gua tidak sulit untuk dibangun. Kesulitannya adalah membangun susunan pengumpulan roh yang begitu besar di sini untuk mengumpulkan semua energi spiritual di sekitarnya ke dalam lembah ini terutama karena gua ini terletak di atas pusat susunan, konsentrasinya energi spiritualnya lebih tinggi daripada di luar. Banyak sekali sehingga tidak terlihat basah dan berlumut. Kin Fan menarik nafas dalam-dalam. Seperti yang diharapkan, berada di gua ini membuat orang merasa lebih segar. Dan di luar lembah ini, seharusnya ada formasi besar untuk menyeimbangkan energi spiritual. Jika tidak, ramuan dan ramuan itu tidak akan bisa tumbuh bersama dengan baik. Selain itu, semuanya ditutupi dengan formasi sihir, dan asapnya kabur. Sangat sulit menemukan tempat ini dari luar. Jika gadis kecil bernama Ji tidak menerobos masuk secara tidak sengaja, tidak akan ada yang bisa menemukannya. Gu Mo melanjutkan, sepertinya sangat terkejut dengan ini, tempat. Mendengar penjelasan Gu Mo, Kin Fan merasa sedikit kagum. Kin Fan menyapu tempat tidur batu dengan lengan bajunya dan menemukan bahwa tidak ada setitik pun debu di atasnya. Sungguh menakjubkan. Merasakan energi spiritual yang kuat di ruang batu, Kin Fan tidak membuang waktu, duduk bersilah tempat tidur batu dan mulai berlatih. Setelah berlatih sebentar, Kin Fan terkejut saat mengetahui bahwa berlatih di sini hampir sama dengan saat dia pertama kali memakai esensi giyok bela diri. Wah, sebenarnya saat kamu berlatih, kamu harus memperhatikan energi mutan merah di tubuhmu. Jika kamu bisa mengendalikannya dengan baik, kekuatanmu bisa lebih ditingkatkan lagi. Gu Mo berkata dengan suara yang dalam saat ini aku melihat bahwa ketika kamu melawan Hong Tao itu, energi yang bermutasi meledak begitu saja bersama dengan energi bela diri biasa, yang sebenarnya tidak dapat mencapai kerusakan maksimal. Hong Tao itu hanya dilukai oleh Mu ketika dia lengah, lain kali dia hanya akan menyentuh energi panas tersebut. Ketika menyentuh tubuh, gunakan saja kekuatan untuk memaksanya keluar dari tubuh dan itu akan baik-baik saja. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kin Fan juga tahu bahwa Gu Mo mengatakan yang sebenarnya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jika Hong Tao tidak ceroboh dan lengah hari ini, dia tidak akan menjadi lawannya. Kekuatannya saat ini masih akan sedikit sulit untuk dihadapi melawan prajurit tingkat delapan. Cobalah gunakan pikiranmu untuk mengendalikannya. Kendalikan agar mengalir di tubuhmu, kendalikan agar mengembun menjadi jarum saat melawan seseorang, maka akan lebih sulit bagi lawan untuk bertahan, dan kekuatan serangan yang terkonsentrasi akan lebih mematikan. Gu Mo merenung sejenak dan berkata, Jadi, Kin Fan mencobanya, tetapi pikirannya pulih kembali hanya dengan menyentuh energi yang membara. Seluruh Takeda menjadi panas terik, seolah-olah pikirannya akan tersiram air panas, jadi dia harus melepaskan kendali dengan cepat dan berkata, Saya belum bisa mengendalikannya. Luangkan waktumu, sekarang kamu harus berpikir untuk menyempurnakan beberapa alkimia untuk meningkatkan kekuatanmu. Sejujurnya, Marsial Saint ini juga sangat menantikan untuk berangkat mencari spesies Ibel sesegera mungkin untuk melihat apakah ada sungguh sesuatu yang disebutkan dalam gulungan kuno. Sungguh ajaib, kata Gu Mo melalui transmisi suara. Kin Fan secara alami menunjukkan ekspresi membara. Sekarang, spesies Ibel ini adalah harapan terbaiknya untuk segera menerobos kerana seniman bela diri. Kin Fan, pada saat ini, suara jisuan yang sedikit dingin tiba-tiba terdengar dari luar pintu kamar batu. Silakan masuk. Kin Fan terkejut. Dia tidak menyangka jisuan R yang pemarah akan mendatanginya. Sosok langsing jisuan R muncul di depan pintu. Saat ini, dia telah mengganti pakaian malam hitamnya dan mengenakan rok putih polos. Rambut panjangnya diikat sendewa keanggunan. Ada apa? Tanya Kin Fan Ki. Jisuan R terdiam beberapa saat, lalu dia mendonga dan bertanya dengan penuh tekat, bisakah kamu mengobati luka di kulit? Luka macam apa? Kin Fan terkejut dan melihat sosok anggun yang berdiri di depan gua dengan sedikit kebingungan. Jisuan R tetap diam dan berjalan ke kamar batu tanpa suara. Balikkan punggungmu. Di bawah tatapan mata Kin Fan yang tertegun, rok polos putih jisuan mulai perlahan jatuh dari bahu mulusnya, dan punggungnya yang mulus dan tanpa cacat perlahan terlihat. Kulitnya yang seputih salju tampak halus sebuah pukulan, dan kemudian pinggang ramping jisuan yang membuat Kin Fan menghela nafas diam-diam secara bertahap akan muncul di depan matanya. Untuk sesaat, Kin Fan merasa nafasnya terhenti. Dia belum pernah melihat keindahan yang begitu menyentuh dalam dua masa hidupnya, dan wajahnya tiba-tiba memerah seperti anak laki-laki pemalu, detak jantungnya juga sedikit meningkat. Hei hei, kamu sangat beruntung. Cek, cek, saat ini, suara agak cabul gu mau keluar. Diam, Kin Fan berkata dengan cepat, tidak, tutup matamu. Jadi dia segera melepas cincin di tangannya dan membungkusnya erat dengan selembar kain. Apa yang kamu lakukan? Suara marah gu mau datang dari dalam, tapi Kin Fan mengabaikannya. Ji, apa yang kamu lakukan? Ketika Kin Fan melihat ke arah jisuan R lagi, dia tidak bisa memikirkan nama yang cocok untuk sesaat, tapi jisuan R tidak menjawabnya, dan hanya menurunkannya. Rock polos lagi. His, Kin Fan menghirup udara dingin dan melihat luka panjang dan sempit sepanjang lebih dari satu inci muncul di pinggang ramping yang paling dikagumi Kin Fan. Jisuan R menutup matanya rapat-rapat, dan seluruh tubuhnya tampak sedikit gemetar. Ini adalah pertama kalinya telanjang, terekspos di depan pria seperti ini. Meskipun dia telah siap secara mental, rona merah muncul di wajahnya yang dingin dan cantik. Bisakah kamu pulih? Setelah beberapa lama, suara jisuan yang dingin dan sedikit gemetar terdengar. Kin Fan mengerutkan kening, mengumpulkan pikirannya, dan mendekati orang yang bergerak di depannya. Pada saat yang sama, dia menemukan bahwa kecantikan dingin dan dingin di depannya semakin bergetar, dan sepertinya setengah panjangnya, gaun di tubuhnya juga bergetar. Sepertinya itu akan jatuh kapan saja. Semakin dekat, Kin Fan melihat dengan jelas luka mengerikan di punggung jisuan, dan pada saat yang sama, dia juga melihat lekuk tubuh yang sangat menawan di bawah pinggang terindah. Kin Fan menggigit ujung lidahnya dan memaksakan kembali pikiran menawan di dalam hatinya, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya sekali lagi, dan kemudian bertanya perlahan ini sedikit serius. Sudah berapa lama kamu terluka? Saya dilukai oleh seseorang dari Green Eagle Adventure Group setengah bulan yang lalu. Jisuan R berkata dengan gemetar, dan Anda bahkan dapat melihat bahwa kulitnya mulai berubah warna menjadi merah muda kabur, membuatnya terlihat semakin mempesona. Kin Fan mengerutkan kening, Sudah lama sekali, pantas saja sebagian daging dan darah dilukanya membusuk dan berubah warna menjadi ungu dan hitam. Bisa disembuhkan, tapi mungkin lebih merepotkan. Saya perlu membantu Anda membersihkan lukanya terlebih dahulu, lalu mengoleskan obat. Kin Fan merenung sejenak dan berkata, bisakah luka seperti itu diobati dengan meminum pil Seng Ji Huoxue? Itu juga harus menghilangkan racun darinya. Kalau begitu, itu salahmu. Jisuan R mencoba menenangkan dirinya, tetapi tampaknya efeknya sebaliknya, dan dia mulai sedikit gemetar saat berbicara. Tapi aku perlu menyentuh tubuhmu, Kin Fan terdiam beberapa saat lalu berkata perlahan. Dia tahu bahwa masih ada pertahanan besar antara pria dan wanita di dunia ini, dan pria dan wanita pada umumnya menolak untuk berhubungan intim. Oke, Jisuan R sudah menduganya, menarik nafas dalam-dalam, lalu berkata perlahan, tetapi dia tidak tahu bahwa lekuk tubuh yang mempesona saat dia menarik nafas dalam-dalam membuat Kin Fan merasa semakin tidak nyaman. Tapi aku melihatmu, dan menyentuhmu, kamu tidak akan membiarkan aku mengambil tanggung jawab, kan? Untuk beberapa alasan, Kin Fan sebenarnya mengatakan ini dengan panik. Puff! Nak! Kamu membuatku tertawa sampai mati. Hahaha! Pada saat ini, tawa nakal Gumo mencapai telinga Kin Fan. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, dia bisa mendengarnya tergila-gila pada penampilan Kin Fan sebagai adik laki-laki. Tidak perlu. Saat ini, Jisuan R bahkan berniat membasmi Kin Fan. Kalau begitu aku akan mulai membersihkan lukamu dulu. Kin Fan mengingatkan, lalu dengan cepat merogoh kain yang membungkus cincin penyimpanan, segera mengeluarkan beberapa botol, dan membungkusnya dengan erat lagi. Hei! Hei! Nak! Tidak bisakah kamu biarkan aku melihatnya? Apakah kamu benar-benar mengira dia milikmu? Pada saat ini, suara Gumo terdengar lagi, dan Kin Fan tentu saja tidak mau repot-repot memperhatikannya dia. Jisuan R mengangguk, tapi menutup matanya rapat-rapat dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah berjalan sedikit lebih jauh dan mengumpulkan pikiran-pikirannya yang tidak perlu, Kin Fan perlahan mengulurkan tangannya, tetapi sebelum dia bisa menyentuh Jisuan R, Jisuan R menyusut secara naluriah. Ini, Kin Fan tersenyum pahit, sudah cukup, Jisuan R berkata dengan gigi terkatup. Jari-jarinya akhirnya menyentuh kulit halus, dan dia dapat dengan mudah merasakan sendewa indah yang datang darinya dan gemetarnya tubuh gadis itu. Namun, Kin Fan menjadi terkonsentrasi pada saat ini, kembali ke peran seorang apoteker dan dokter, semuanya pikiran dicurahkan untuk mengobati lukanya. Aku harus mengeluarkan racun di dalamnya terlebih dahulu. Mungkin sedikit sakit, mohon bersabarlah, kata Kin Fan lembut, lalu mengulurkan jari dan meremas luka busuk itu dengan keras, sebagian berwarna hitam. Nanah dan darah perlahan-lahan diperas, dan pada saat yang sama, tangisan lembut kesakitan Jisuan datang dari depan. Apakah kamu baik-baik saja? Kin Fan mengangkat kepalanya dan bertanya, tetapi tiba-tiba melihat cahaya musim semi yang memikat di depannya samar-samar terlihat dalam pakaian cabul, dan dengan cepat menundukkan kepalanya lagi. Jika dia melihatnya sekali lagi, tidak ada jaminan bahwa Jisuan R. tidak akan langsung berbalik melawannya. Tidak apa-apa, teruskan. Jisuan R. berkata dengan lembut. Kin Fan pertama-tama menyeka nanah dan darah dengan kain, lalu menuangkan cairan spiritual transparan dari botol batu giyok dan perlahan menyeka luka sempit itu. Cairan spiritual ini disiapkan khusus olehnya dan dapat digunakan untuk mendisinfeksi luka serta mempercepat pemulihan luka. Saat Kin Fan dengan lembut menyekanya, bulu mata Jisuan terus bergetar lembut. Rambut yang dikepangnya juga sedikit tersebar dan sedikit berantakan, tapi dia terlihat sedikit lebih malas dan menawan seperti gadis tetangga. Ah Jisuan R. tiba-tiba mengeluarkan seruan yang terdengar seperti erangan, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi tegang, dan warna merah jambu di tubuhnya menjadi lebih tebal. Mendengar reaksi abnormal Jisuan R., Kin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah di sepanjang lukanya, hanya untuk menemukan setetes cairan spiritual jernih perlahan menetes ke bawah lukanya, menuju lekukan yang paling indah. Jangan bergerak, melihat tetesan cairan spiritual, Kin Fan berpikir dia akan mengulurkan tangan dan membantu Jisuan R. menghapusnya, tetapi pada saat ini, Jisuan R. mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin. Sudut mulutnya bergerak-gerak, dan Kin Fan tahu bahwa dia telah bertindak terlalu jauh. Sementara Jisuan R. menutup matanya, dia mengintip lagi dan melihat setetes cairan spiritual mengalir menuruni lekukan yang indah dan menghilang. Mengesampingkan segala macam pikiran yang mengganggu, Kin Fan mengeluarkan botol obat lagi dan menuangkan bubuk perangsang otot dan pengaktif darah. Ada sisa botol dari terakhir kali dia menjualnya ke pavilion Zhang Zhen, dan itu terjadi tersedia saat ini, tetapi digunakan secara boros untuk aplikasi eksternal. Mau tidak mau melihat sekali lagi punggung mulus Jisuan R., Kin Fan kemudian mengeluarkan pil Sengsheng Huoxue untuk diminum Jisuan R., dan kemudian berkata sudah cukup, cederamu disebabkan oleh penundaan. Sudah lama sekali, lama dan ini agak serius. Meskipun sekarang sudah ditangani, mungkin perlu satu atau dua hari untuk pulih sepenuhnya. Terima kasih, Jisuan R. perlahan mengenakan gaunnya, lalu tidak berkata apa-apa dan berjalan keluar dari ruangan batu tanpa suara. Kin Fan masih bisa melihat sedikit gemetar sosoknya di belakangnya saat dia berjalan. Kau pergi seperti ini. Kali ini, suara gumo yang sedikit gugup terdengar lagi. Lalu apa lagi yang kamu inginkan? Apakah kamu benar-benar ingin berjanji padaku? Kin Fan memutar matanya dan berkata dengan marah, mengeluarkan cincin itu dan memasangkannya kembali di jarinya. Koma, setelah masa penyembuhan ini, meskipun keduanya masih sedikit malus saat bertemu, jarak di antara mereka menjadi lebih kecil, dan pertemuan dengan Jisuan sebagai seorang anak tidak sedingin sebelumnya. Hanya saja temperamen Jisuan R. sedemikian rupa sehingga tidak banyak yang bisa dikatakan di antara keduanya. Ketika mereka bertemu di dalam gua, Kin Fan biasanya tersenyum, tetapi Jisuan R. hanya mengangguk dan membiarkannya pergi. Dia belum pernah melihat senyumnya sebelumnya, seolah-olah dia dilahirkan tidak dapat tersenyum, tetapi Kin Fan masih bisa. Rasanya seperti wajahnya sedikit lebih hangat dari sebelumnya. Mereka berdua tinggal di lembah pengobatan seperti ini. Meski tidak banyak bicara satu sama lain, mereka bisa hidup harmonis. Di tempat seperti surga ini, terdapat energi spiritual dan ramuan yang melimpah. Tidak ada invasi monster, dan bahkan badai di luar tidak dapat turun di sini. Hanya sinar matahari yang hangat yang dapat bersinar di sini, dan semuanya damai dan tenteram. Kin Fan juga mulai menyiapkan ramuan untuk memurnikan obat. Ada cukup banyak ramuan di sini, dan Kin Fan dengan mudah menemukan lebih dari selusin bahan ramuan untuk memurnikan ramuan untuk meningkatkan alam. Berdiri di depan gua, Kin Fan melihat sosok ramping yang melambaikan cangkul obat di kejauhan di bidang pengobatan, dan tidak bisa menahan senyum lembut. Meskipun Jisuan R tidak serakah terhadap pengobatan spiritual, dia saya suka menggunakannya setiap hari. Di malam hari, setelah berlatih selama sehari, saya berjalan di antara ladang pengobatan dan melakukan sesuatu yang saya suka. Seolah ada ritme, Jisuan R melambaikan cangkul obatnya. Dia sepertinya tidak menyadari bahwa Kin Fan sedang menatapnya di sana. Dia baru saja menyingkirkan beberapa rumput liar yang membandel di ladang seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya, dan sesekali menyeka kotoran di wajah dan lehernya wangi dan berkeringat, serius dan fokus, seolah dia sangat puas dengan hal sederhana ini. Saya tidak tahu apakah itu karena persalinan atau sesuatu yang lain, wajah cantik Jisuan tampak sedikit memerah saat ini, ekspresi dinginnya yang biasa menghilang, dan dia menjadi lebih sederhana dan sederhana seperti wanita petani. Tidak menggunakan bedak apapun, tapi warnanya masih hijau dan putih, seperti yang dijelaskan dalam buku Kyaulofu. Jika benar-benar muncul di luar, pasti akan membuat pembajak melupakan bajaknya dan pencangkul melupakan cangkulnya. Tampaknya penyiangan telah selesai. Jisuan R meletakkan cangkul obat dan mulai memetik beberapa ramuan yang cepat matang. Ini adalah ramuan yang sering digunakan Kin Fan saat memurnikan obat dia ingat semuanya. Melihat Jisuan R di bidang pengobatan, Kin Fan tidak bisa tidak memikirkan Kin Li, wanita yang selalu paling lembut dan perhatian padanya. Sudah lama sejak aku meninggalkan rumah, dan aku bertanya-tanya bagaimana keadaan wajah cantik yang dulu tersenyum manis itu sekarang. Aku ingin tahu apakah itu akan mengingatkanku pada diriku sendiri. Pikiran samar, keadaan pikiran yang biasa tetapi sedikit menyentuh. Untuk beberapa alasan, Kin Fan sepertinya merasa bahwa dia tiba-tiba menyentuh sesuatu yang misterius, tetapi ketika dia ingin mengalaminya secara detail, dia tidak dapat memikirkan apapun, dan dia tidak bisa, mau tak mau aku merasa sedikit kecewa. Tapi dia tidak tahu bahwa dengan levelnya, dia sangat beruntung bisa mencapai ambang misterius itu. Pada saat inilah Jisuan R berbalik secara tidak sengaja dan melihat Kin Fan yang sedang menatapnya sambil tersenyum di depan gua. Dia mengerutkan kening dan tidak bisa menahan ekspresi dingin di wajahnya lagi bertanya dengan dingin ada apa. Aku akan menyiapkan obatnya. Apakah kamu perlu membuat obat? Kin Fan berteriak lembut kepada Jisuan R, tetapi untuk beberapa alasan dia merasa sedikit lebih kasihan pada wanita yang terlihat sangat mirip dengan Kin Lee ini. Dia tahu bahwa perilaku Jisuan R hanyalah rasa perlindungan diri. Dia telah terlalu menderita dan perlahan-lahan mengembangkan temperamen seperti itu. Jisuan R tetap diam, tapi dia tidak memahaminya sama sekali. Kamu berada di kondisi apa sekarang? Kin Fan bertanya dengan lembut lagi. Puncak prajurit tingkat 9. Jisuan R menjawab dengan lembut. Apakah kamu pernah meminum obat pemurnian sebelumnya? Kin Fan bertanya lagi. Tidak, oke. Saya akan membantu Anda menerobos ke dunia seni bela diri. Kata Kin Fan sambil tersenyum, berbalik dan berjalan kembali ke dalam gua. Segera, gua itu mulai dipenuhi dengan aroma obat yang samar. Kin Fan duduk di samping kuali obat, berkonsentrasi pada segalanya dan berhati-hati. Memurnikan, memadatkan, 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 menanamkan semangat. Kemudian dia melihat energi ramuan pada ramuan itu berangsur-angsur menghilang. Kin Fan tahu bahwa pil bela diri pertama yang cocok untuk para pejuang telah selesai dunia. Hei, aku tidak tahu kenapa, tapi sepertinya ramuan yang digunakan untuk meningkatkan alam memiliki rasa yang sangat enak. Gumo perlahan melayang di atas kuali obat dan berkata sambil tersenyum. Omong kosong, kekuatan obat yang terkandung dalam ramuan peningkat alam ini jauh lebih dalam daripada ramuan penyembuhan biasa. Kin Fan memutar matanya ke arah Gumo dan berkata, tapi sekarang dia tidak memiliki banyak keluhan terhadap orang tua itu. Lagi pula, ini untuk sementara, dia juga bisa merasakan bahwa Gumo benar-benar mengajari dan banyak membantunya, dan itu sudah sepadan dengan imbalannya. Setelah mengeluarkan pil Chu Wu, Kin Fan memurnikan dua pil lagi, dan kemudian mulai membantu Ji Suaner menyempurnakan pil lingyun kecil yang diperlukan untuk terobosannya. Pil lingyun kecil ini mengandung banyak kekuatan obat, dan cocok untuk mereka yang sudah lama tidak mampu menerobos dari puncak alam seni bela diri ke alam seni bela diri. Harga di luar mahal, dan masih mahal tapi tidak pasaran. Karena Ji Suaner belum pernah meminum obat pemurnian apapun sebelumnya, dan energi bela dirinya sendiri dapat melemahkan tubuhnya, Kin Fan tidak perlu khawatir dia tidak mampu menahannya. Kebetulan ada obat mujarab yang dibutuhkan di lembah pengobatan spiritual, dan Kin Fan juga memiliki teknologi pemurnian obat yang matang. Tidak sulit untuk memperbaikinya, tetapi butuh waktu kurang dari setengah jam untuk menyempurnakan pil lingyun kecil ini. Setelah memurnikan beberapa obat dengan cara ini, Kin Fan sudah habis dan energi bela diri di tubuhnya telah benar-benar mengering, jadi dia harus berhenti memurnikan. Bagaimanapun, dia hanya berada di ranah prajurit tingkat 2 sekarang. Jika bukan karena mutasi energi bela dirinya, dia mungkin tidak akan bisa bertahan untuk waktu yang lama. Hah! Setelah bernapas ringan, Kin Fan menyimpan beberapa pil, lalu mengeluarkan pil pemulihan ki dan meminumnya, lalu mulai berlatih di atas ranjang batu dengan bersilah. Kapanpun Anda berlatih saat energi bela diri Anda kering, efek peningkatannya akan lebih terlihat jelas. Saatnya meningkatkan levelmu. Setelah berlatih, Kin Fan membuka matanya, memperlihatkan secercah cahaya. Mengambil pil cu, Kin Fan meninggalkan semua pikiran yang mengganggu di dalam hatinya dan perlahan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat kekuatan obat berangsur-angsur menguap, dampak yang kuat mulai muncul, terus-menerus berdampak pada tubuhnya, seolah-olah dia mencoba keluar dari tubuh dan kembali ke alam. Kin Fan sedikit mengernyit dan mengangkat hatinya ke langit. Dia sama sekali tidak tergerak oleh perubahan pada tubuhnya. Ini karena Kin Fan tidak meminum ramuan apapun untuk meningkatkan wilayahnya saat dia berada di alam prajurit. Dia hanya meminum pil guyuan yang memperkuat tubuhnya dan memperkuat tubuhnya ketika dia baru saja menerobos. Jadi dampak dari pil cu kali ini sebenarnya tidak terlalu besar, dan tubuhnya telah diperkuat setelah mandi dengan darah naga. Kini dia tidak merasakan banyak rasa sakit setelah meminum pil cu yang pertama, karena rasa sakit yang dideritanya sudah memurnikan darah naga, telah dialami sebelumnya. Bang! Ada ledakan lembut di tubuh. Kekuatan pil cu akhirnya perlahan menghilang di lubang daging dan tulang di seluruh tubuh selama benturan, dan kemudian perlahan berubah menjadi aliran energi spiritual murni, perlahan berkumpul dari seluruh tubuh. Masuk ke Takeda, mengalir ke grid kedua Takeda, dan setelah penuh, mengalir ke grid ketiga, dengan setengah grid tambahan. Huh! Kamu adalah prajurit tingkat ketiga. Merasa sudah ada tiga blok energi bela diri kuning yang tersimpan di bidang seni bela diri, Kin Fan menghirup udara keruh dan perlahan membuka matanya. Pada titik ini, pil cu pertama pada dasarnya telah dimurnikan, tetapi beberapa kekuatan obat masih berada di titik akupuntur dan perlu disempurnakan secara perlahan dalam praktik di masa mendatang. Kemudian, Kin Fan dengan hati-hati mengeluarkan pil cu kedua dari botol giok. Apakah kamu ingin meminum dua pil berturut-turut? Saat ini, Gumo terkejut dan Ki bertanya. Selama tubuhmu bisa menopangnya, jika diminum terus-menerus, kamu akan mendapatkan hasil yang lebih baik, dan kamu juga bisa sedikit meningkatkan kekuatan tubuhmu dalam prosesnya. Sekarang tubuhku sudah cukup kuat untuk meminum dua pil cu, kenapa tidak bukankah aku memanfaatkan kesempatan ini? Apa? Kin Fan mengerutkan bibirnya dan berkata, Sekarang keampuhan pil cu pertama Anda belum sepenuhnya dimurnikan, Anda pasti akan mengalami reaksi yang sangat keras saat meminum pil kedua. Dampaknya akan lebih besar saat itu, dan rasa sakit yang Anda derita akan sepuluh kali lebih besar. Oh, kata Gumo dengan pandangan ke samping. Apakah saya sudah cukup menderita rasa sakit? Apakah ada rasa sakit yang belum saya derita? Kata Kin Fan acu tak acu, lalu menutup matanya dan memasukkan pil cu kedua ke dalam mulutnya. Alkemis memang orang gila, kata Gumo tak berdaya sambil menggelengkan kepalanya. Pada saat kekuatan obat mulai menguap, meskipun dia telah bersiap untuk itu, reaksi keras seperti ledakan masih membuat wajah Kin Fan sedikit berkedut, lalu dia mengertakkan gigi dan menahan gelombang kekuatan cu. Pil, gelombang guncangan lainnya, masing-masing sepuluh kali lebih menyakitkan daripada yang pertama. Kedua kekuatan obat itu seperti dua pasukan, terus-menerus bergegas dan bertarung di tubuh Kin Fan. Berbagai reaksi di tubuhnya memengaruhi panca inderanya seperti kekuatan yang luar biasa. Keringat dingin akhirnya mengalir di dahinya mempunyai kesempatan untuk menghapusnya. Ia hanya menjaga pikirannya dan menguatkan hatinya, agar tidak robo akibat dampak abnormal tersebut. Mengonsumsi alkimia, apalagi meminumnya dalam jumlah berlebihan, bukan hanya ujian besar bagi tubuh, tetapi juga ujian ganda bagi pikiran dan kemauan. Jika tubuh tidak cukup kuat, tubuh bisa terkoyak akibat benturan dan mati. Jika kemauan Anda tidak cukup kuat, Anda mungkin kehilangan akal dan menjadi idiot. Setiap alam hanya dapat meminum ramuan untuk meningkatkan alam satu kali. Meminum pil kedua berarti overdosis. Sebagai seorang alkemis sendiri, kemauan anak ini berbeda dari orang biasa, dan setelah begitu banyak latihan yang menyakitkan, dia bahkan lebih ulet sekarang. Dan fisiknya telah dilatih di domain Xuanzong untuk waktu yang lama, serta memperkuat tubuhnya dan roh. Perendaman dalam cairan dan peleburan darah naga seharusnya cukup baginya untuk menahan dampak dari dua pil cuhu. Gumo masih sedikit khawatir saat melihat Kin Fan menderita kesakitan. Gelombang rasa sakit datang, dan tubuhnya tampak terkoyak, tetapi Kin Fan selalu memiliki keyakinan yang kuat di dalam hatinya. Kini ia tampak seperti perahu yang kesepian di lautan penderitaan, menghadapi ombak yang ganas, namun ia tidak pernah roboh dan terus bergerak menuju pantai yang cerah. Bang! Akhirnya, suara dampak hilangnya obat terdengar. Sama seperti pil cuhu yang pertama, kekuatan obat perlahan menghilang di lubang daging dan tulang di seluruh tubuh selama tumbukan, dan kemudian perlahan berbalik, menjadi energi spiritual murni. Aliran perlahan berkumpul dari seluruh tubuh ke dalam takeda, mengalir ke jaringan ketiga takeda, setelah penuh, mengalir ke jaringan keempat, meninggalkan setengah jaringan tambahan. Prajurit level 4, Kin Fan membuka matanya, dengan sedikit kegembiraan di wajahnya, dan kemudian dia merasakan kelelahan yang ditinggalkan oleh dampak kekuatan anti-narko boy menghantamnya dari segala arah, membuatnya ingin segera tertidur, pergi. Satu tidur. Anak baik, kamu telah dipromosikan dari prajurit tingkat pertama menjadi prajurit tingkat 4 hanya setengah bulan setelah meninggalkan kota Nanfeng. Cek cek, kecepatan ini membuat kalian orang-orang keluarga Kin tahu betapa terkejutnya mereka. Haha, aku hanya tidak tahu tentang saingan cintamu. Berapa banyak kemajuan yang telah terjadi sekarang? Gumo berkata sambil tersenyum, menyebut Kin Jin sengaja atau tidak, agar Kin Fan selalu menjaga semangat juangnya dan tidak berani mengendur. Haha, biarkan dia menjadi kuat, aku akan lebih kuat dari dia. Kin Fan berkata dengan percaya diri, tetapi ketika dia menyebut Kin Jin, dia tidak mengantuk sama sekali. dia hanya berkata kepada Gumo, ayo pergi bersamaku. Latihan dia. Melihat semangat juang Kin Fan, Gumo menganggup tanpa terasa. Pertama, dia menyerahkan pil Xiao Ling Yun kepada Ji Suan Er, memberitahunya beberapa tindakan pencegahan, dan memintanya untuk kembali ke ruang batu dan menerobos ke dunia seni bela diri dengan pikiran tenang ruang di sebelah pohon buah-buahan. Pohon buah-buahan di sini masak sebulan sekali, dan sekarang saatnya daun-daun berguguran, dengan daun-daun berguguran di mana-mana. Ayolah, Pak Tua, sesuai aturan lama, kamu hanya perlu menggunakan kekuatan prajurit tingkat 4. Kata Kin Fan kepada Gumo dalam posisi siap. Oke, Gumo tersenyum licik, lalu meninju 10 kali lebih keras dalam sekejap. Sial, Pak Tua, kamu curang. Kin Fan meraung dengan marah, dan menggunakan meteor step untuk bergegas. Pada saat ini, karena dia telah menembus prajurit tingkat keempat, tidak terlalu sulit untuk bergerak. Hei, lumayan, bagaimana kalau kamu mencoba meteor stepmu lagi? Setelah berdebat beberapa saat, Gumo dengan jelas merasakan kemajuan Kin Fan, dia tersenyum, dan kemudian menggunakan teknik menarik untuk menyedot lusinan daun yang jatuh di tangannya. Sekarang setengah bulan telah berlalu, dan teknik traksinya perlahan-lahan mulai terasa kembali. Hus, dua daun yang jatuh terbang ke arah Kin Fan seperti bilah dibawa infus energi bela diri Gumo suatu objek seperti seorang profesional. Seorang seniman bela diri dalam seni memana umumnya membutuhkan kontrol yang sangat kuat. Melihat dua daun yang semakin dekat, sosok Kin Fan seperti pohon wilau lemah yang berayun tertiup angin. Dia pertama-tama menghindari salah satunya, dan kemudian menghindari yang kedua, tapi itulah saat dengan hantu hitam tua. Setelah mereka bertiga menembus batas kemampuan mereka saat bertarung, dan setelah melalui berbagai pertempuran, kemampuan reaksi mereka meningkat pesat. Benar? Mari kita lihat ketiganya, kata Gumo sambil tersenyum. Ketiga daun yang jatuh itu terpisah lagi dan menyerang Kin Fan dari atas dan bawah pada saat yang bersamaan, tetapi Kin Fan menghindarinya lagi. Hal yang sama berlaku untuk empat dan lima potong. Ketika mencapai enam helai daun, akhirnya kena. Yah, lumayan. Gumo menganggup dan berkata, meskipun meteor stepmu masih jauh dari mencapai level mikro, itu sudah cukup bagus. Ini sudah sangat efektif setelah hanya setengah bulan berlatih. Tampaknya begitu akhir-akhir ini sering bertengkar akan benar-benar meningkatkan kemampuanmu. Haha, kalau begitu, sepertinya sudah waktunya aku mencoba keterampilanku dengan grup petualangan elang hijau. Mereka pasti kesulitan mencariku. Kin Fan tersenyum sedikit, tapi kemudian dia menunjukkan sedikit petunjuk dingin. Hehe, sebenarnya aku juga merasakan orang-orang dari Green Eagle Adventure Group telah aktif di dekat sini dalam dua hari terakhir. Jika kamu ingin berlatih, pergilah ke Tenggara, dan kamu pasti akan mendapatkan sesuatu, telah datang. Kin Fan mengangguk. Dia memperkirakan bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia akan mampu bertarung secara merata melawan prajurit tingkat sembilan sendirian bahkan tanpa meminum pil peningkat Ki. Ini tidak akan menjadi masalah bagi prajurit tingkat delapan karena pihak lain tidak mengirimkan ahli bela diri, dia tidak akan berada dalam bahaya. Pada saat ini, Kin Fan merasakan fluktuasi energi spiritual yang relatif besar di lembah pengobatan spiritual, dan kemudian melihat ke arah gua, dan secara bertahap menunjukkan senyuman. Dia tahu bahwa itu seharusnya bantuan jisuan dari pil Xiao Ling Yun. Berhasil menerobos. Haha, sepertinya grup petualangan elang hijau akan mendapat masalah. Kin Fan melintas dan muncul di depan gua pada saat berikutnya, hanya menunggu jisuan R keluar dengan tenang. Jisuan R sudah sangat membenci grup petualangan Kin Ying, dan sekarang dia telah berhasil menembus master seni bela diri, dia harus mencari ke orang pembawa sial mereka berdua bisa pergi bersama dan menjaga satu sama lain. Benar saja, setelah beberapa saat, jisuan R, yang mengenakan pakaian malam hitam, keluar dari sana. Dia tampaknya tidak terlalu senang dengan master seni bela diri itu, tetapi lebih merupakan niat membasmi yang dingin. Ayo pergi bersama. Kin Fan tersenyum sedikit, jisuan R mengangguk, dan keduanya dengan cepat menghilang di luar lembah pengobatan spiritual. Koma, jauh di dalam hutan sekitar satu mil jauhnya dari lembah pengobatan spiritual, tiga petualang yang mengenakan kostum grup petualangan elang hijau sedang berjalan sambil mengutuk dan melihat sekeliling saat mereka berjalan, sepertinya mencari sesuatu. Kami telah mencari selama hampir 10 hari. Aku ingin tahu di mana perempuan jalan kecil jisuan dan orang menyebalkan kecil itu bersembunyi. Pada dasarnya kami telah mencari di area ini. Mungkinkah mereka telah dimakan monster? Pria besar dengan bekas luka di dadanya meludah dengan keras ke tanah dan mengutuk. Wanita jalan kecil itu, jisuan R., lebih mengenal daerah terluar pegunungan monster di daerah kota Kingshi ini daripada kita. Jika dia mati begitu saja, kita tidak akan memiliki begitu banyak saudara lelaki yang jatuh ke tangannya. Yang lain kata anggota petualang muda. He he, kalau kita temukan perempuan jalan kecil jisuan R. dulu, kaka Ang, bisakah kita, he he, perempuan jalan itu menggoda sekali, cek-cek, apalagi pinggang ular air itu, kalau kamu bisa duduk di atasku dan memelintirnya. Putar, sungguh mengasikkan, kata pria kurus dan berkulit gelap lainnya yang tampak sedikit celaka. Jangan pikirkan itu. Tuan Fang sudah lama mendambakan wanita itu. Meskipun dia terus mengatakan bahwa dia ingin mencabik-cabik perempuan jalan itu, nyatanya, dia tidak tahu seberapa besar keinginannya untuk mempertahankannya, dia di kamarnya. Pria yang dipanggil petualang parubaya yang bekerja untuk angkor berkata, lagi pula, menangkap perempuan jalan kecil itu hidup-hidup bernilai setengah juta dolar emas kamu mau. Koma, tidak jauh dari situ, Kin Fan dan jisuan R. bersembunyi di antara dahan lebat dan dedaunan pohon besar. Mendengar kata-kata kotor ini, Kin Fan dengan jelas merasakan niat membasmi jisuan menjadi lebih kuat. Sepertinya pria parubaya itu adalah seorang seniman bela diri. Ayo kita basmi pria kulit hitam kurus itu dulu. Dia hanya prajurit tingkat delapan dan seharusnya lebih mudah untuk dihadapi. Lalu aku akan menangani pria yang terluka itu. Kamu seret pria parubaya dulu dan tunggu. Saya menyelesaikannya. Kin Fan melihat situasi di lapangan dan menganalisisnya perlahan. Namun, sebelum dia selesai berbicara, hembusan angin harum melewatinya, dan jisuan eh sudah bergegas dengan cepat. Betapa cerobohnya, Kin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya, tapi dia tidak punya pilihan selain segera mengikutinya. Keterampilan gerakan jisuan eh tampaknya sangat maju, sosoknya seperti bayangan, dan dia dekat dengan tiga petualang dalam beberapa detik. Dia masih memiliki akal sehat, dan tidak terburu-buru, tetapi hanya selangkah demi selangkah. Tanahnya terhalang oleh pohon-pohon besar. Kantong asap yang telah dilihat Kin Fan dilemparkan ke tangan jisuan eh dan dilemparkan ke kaki ketiga orang itu, dan lapangan tiba-tiba menjadi berkabut dan kabur. Kantong asap ini terbuat dari buah yang disebut buah asap putih yang dipetik di lembah pengobatan, jika pecah maka akan keluar asap tebal, tidak terlalu berbahaya, namun dapat mengganggu penglihatan orang. Itu jisuan eh. Begitu asap memenuhi udara, ketiga tentara bayaran itu berteriak keras, sepertinya sangat familiar dengan metode serangan diam-diam ini. Semua orang dengan cepat menjadi waspada. Jisuan R. tampak tenang dan tenang. Tepat ketika semua orang panik, dia dengan cepat menembak pada saat itu. Dua belati hitam tajam di tangannya mengeluarkan dua sinar cahaya dingin dan menyerang yang paling lemah di antara ketiganya yang pertama pria. Dia bahkan lebih akrab dengan pembasmian semacam ini daripada Kin Fan. Pria parubaya itu sepertinya telah mengetahui niat Jisuan R., dan dengan cepat ingin menghentikannya. Tetapi pada saat yang sama, Kin Fan meninju, menggunakan energi bela dirinya sebagai panduan, dan domain Xuanzong segera menyelimutinya, pemandangan. Dia sudah memberitahu Jisuan R. tentang hal ini ketika dia datang. Keterampilan tubuh Jisuan R. tidak akan berdampak banyak di domain Xuanzong, dan karena dia mengetahuinya sebelumnya, dia tidak akan terkejut. Pada titik ini, dia memperoleh lebih banyak waktu daripada pria parubaya yang juga seorang seniman bela diri, dan keterampilan gerakannya lebih maju, cukup untuk mendekati pria kulit hitam kurus. Karena kamu sangat ingin mati, maka matilah. Jisuan R. berkata dengan dingin, belati hitam di tangannya menggambar lintasan terang di udara, dan tanpa penundaan, itu dimasukkan ke dalam dada si hitam tipis, pria dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Setelah membasmi satu orang, ekspresi Jisuan tetap tidak berubah, dan dia ingin membasmi pria yang terluka itu lagi. Wanita ini, cukup kuat. Kin Fan teringat kata-kata besar yang dia ucapkan kepada Jisuan R. sebelum memasuki lembah pengobatan spiritual, dan tidak bisa menahan sedikit tersipu baik, sama seperti Jisuan R. Membasmi pria yang terluka dari kiri ke kanan. Kami, grup petualangan elang hijau, tidak akan membiarkanmu pergi. Seniman bela diri parubaya itu meraung, dan energi bela diri orangnya yang mempesona keluar dari tubuhnya, seolah-olah dia menggunakan seni bela diri yang kuat. Keterampilan bela diri tingkat manusia tingkat lanjut, serangan beruang yang marah. Dia langsung menyerang Jisuan R., meninggalkan Kin Fan pada pria yang terluka di belakangnya. Dia jelas tahu bahwa Jisuan R. lebih sulit untuk dihadapi, dan untuk menghadapi anak muda seperti itu, dia percaya bahwa pria yang terluka yang merupakan prajurit tingkat 9 juga cukup mampu untuk menghadapinya. Hei, Kin Fan mencibir. Ini terjadi persis seperti yang dia bayangkan. Pria yang terluka dari prajurit tingkat 9 dapat digunakan sebagai ujian baginya untuk menerobos ke prajurit tingkat 4. Orang menyebalkan kecil, hari ini adalah hari kematianmu. Pria yang terluka itu juga tertawa galak dan bergegas, jangan berani-berani menerima pukulan dariku. Semoga kamu mau. Kin Fan juga berteriak dengan dingin dan mengangkat tubuhnya untuk menemuinya. Dampak banteng brutal. Beruang yang marah mengaum. Mengatakan semoga apa yang kamu inginkan, Kin Fan meninju tanpa ragu-ragu dan bertabrakan dengan tinju pria yang terluka itu. Bang, bagaimanapun, pria yang terluka itu adalah prajurit tingkat 9, dengan aura bela diri yang panjang dan kuat. Setelah pukulan ini, pria yang terluka itu berdiri kokoh di tempat, sementara Kin Fan mundur tiga langkah. Darahnya mendidih. Di sisi lain, meski pria yang terluka itu tidak mundur, dia justru merasa tidak nyaman. Semburan energi panas menghantamnya, membuat tinjunya terbakar seolah-olah sedang dibakar oleh api. Oke, ayo lagi. Kin Fan tidak terkejut tapi sangat gembira, tapi ada sedikit kegembiraan di hatinya. Seperti yang dikatakan Gumo, dia adalah seorang militan yang tersembunyi, dan sekarang dia membutuhkan seseorang untuk mempertajam energinya. Dia tidak takut terluka. Dia baru saja menembus dua level sekaligus, yang merupakan kesempatan bagus untuk merangsang sisa kekuatan obat di tubuhnya dan menekan semangat bela diri yang sedikit sembrono. Seluruh tubuh Kin Fan dipenuhi dengan energi yang menakjubkan, dan saat darahnya mendidih, energi bela dirinya seperti binatang buas, mengaum dan mengeram, mencoba melahap siapapun yang dia pilih. Jadi bagaimana dengan prajurit tingkat 9? Serangan balik banteng barbar, energi bela diri berwarna kuning dan merah cerah muncul di tangan besi. Kin Fan penuh percaya diri dan menggunakan seni bela diri ini yang dapat melukai musuh 10 kali dan melukai dirinya sendiri 7 kali lipat serangan banteng barbar, dan itu sebanding dengan seni bela diri tingkat pertama. Saat ini, dia tampak berubah menjadi banteng liar, dan dia tidak ragu-ragu. Sebuah tangan besi keluar dan menemui pria yang terluka itu dengan ganas. Raja Beruang Meraung pria yang terluka itu tidak bisa tidak menunjukkan kelemahan dan menggunakan seni bela diri yang lebih kuat. Tinjunya dibungkus dengan energi bela diri kuning yang keruh seperti air berlumpur, dan itu terlihat sangat kuat. Bang, terdengar suara keras, dan pria yang terluka itu terlempar dengan kekuatan yang sangat besar, terbang terbalik 3 kaki, dan jatuh dengan keras ke tanah, hidup dan matinya tidak diketahui. Kin Fan, yang tetap di tempatnya, memiliki ekspresi dingin di wajahnya, dan beberapa helai darah perlahan menetes dari sudut mulutnya. Tiga kali kekuatan tumbukan banteng. Tidak seperti di masa lalu, di mana dia dapat mencapai hal ini untuk sementara waktu dengan meminum pil penambah Ki, yang pada akhirnya terlalu sia-sia, sekarang dia benar-benar seorang prajurit tingkat 4. Ditambah dengan fakta bahwa Barbarian Bull Impact adalah keterampilan bela diri yang kuat, kekuatan tiga kali lipat sudah cukup baginya untuk mengalahkan prajurit tingkat 9 dengan energi bela diri prajurit tingkat 4. Tentu saja, Kin Fan sendiri juga menderita banyak luka dalam setelah menderita 7 poin. Tapi tidak masalah, fisiknya sudah jauh lebih kuat dari orang-orang di alam yang sama, dan sekarang dia hanya membutuhkan cedera untuk menekan tingkat kultivasi yang ditingkatkan dengan Hatsugumaru, membuatnya menjadi lebih kuat dan bertenaga. Saat berikutnya, Kin Fan bergegas lagi tanpa ragu-ragu. Tanpa memberinya kesempatan, dia hanya meninju dada pria yang terluka yang tergeletak di tanah. Putuskan sepenuhnya vitalitasnya. Menurut apa yang dikatakan Jisuan R., masing-masing anggota grup petualangan Kin Ying adalah seorang bandit. Mereka merajalela di pegunungan monster di wilayah kota Kingshi dan telah melakukan banyak pembakaran, pembasmian, dan penjarahan hukuman dan pantas mati. Bas besar, seniman bela diri parubaya yang bertarung sengit dengan Jisuan R. berteriak dengan sedih. Pria yang terluka ini berbeda dari pria kulit hitam kurus yang meninggal di awal. Dia bahkan lebih terkejut dan marah sekarang. Dia tidak menyangka bahwa anak laki-laki biasa yang hanya seorang prajurit tingkat 4 bisa mengalahkan prajurit tingkat 9 dalam pertemuan langsung. Giliranmu, Kin Fan mengambil kesempatan itu untuk meminum pil penyembuh kecil, lalu menoleh dengan dingin dan menatap seniman bela diri parubaya itu. Sayang sekali, kamu harus menunggu sampai kamu bisa menembus armorku. Seniman bela diri parubaya itu marah dan marah, tapi dia melihat aura bela diri kuningnya seperti tanah kuning, melindungi tubuhnya lapis demi lapis. So Jisuan R. berjuang bersamanya untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak bisa melakukan apapun untuk mengalahkannya. Namun, Jisuan R. mengandalkan keterampilan tubuhnya yang luar biasa dan tidak mengalami kerusakan. Mata Kin Fan menyipit. Dia tahu bahwa baju besi ini harus dibentuk dengan dukungan energi bela diri yang sangat kuat dan melimpah. Diperkirakan petualang parubaya ini setidaknya memiliki kekuatan seniman bela diri tingkat keempat atau kelima. Kamu tidak akan tahu sampai kamu mencobanya. Kin Fan mengangkat tubuhnya dan bergegas, bertarung dengan Jisuan R. kiri dan kanan dengan seniman bela diri parubaya bersamanya sepanjang hari. Dengan kekuatannya saat ini itu tidak cukup untuk mengguncang seniman bela diri itu secara langsung. Dia hanya menggunakan meteor walk untuk melecehkan seniman bela diri parubaya dan memenangkan lebih banyak peluang serangan untuk Jisuan R. Bang, mengambil keuntungan dari kurangnya perlindungan seniman bela diri parubaya, Kin Fan meninju punggung seniman bela diri parubaya itu, tetapi segera merasakan kekuatan pantulan yang kuat datang dari baju besi itu. Tapi itu belum kuat. Bisa melukainya sama sekali. Jisuan R. baru saja menerobos menjadi seorang seniman bela diri dan belum mampu menunjukkan kekuatan aslinya sebagai seorang seniman bela diri. Oleh karena itu, tidak satupun dari mereka dapat melakukan apapun terhadap seniman bela diri parubaya untuk saat ini, kecuali mereka harus menunggu sampai energi bela dirinya habis dan armornya menghilang. Ham, usaha yang sia-sia. Seniman bela diri parubaya yang dikenal sebagai angkor mendengus. Meskipun seni bela dirinya tidak secanggih Kin Fan dan Jisuan R., dia lebih mampu karena levelnya yang lebih tinggi dan percaya diri. Faktanya, banyak petualang yang seperti ini. Mereka tidak memiliki warisan bertahun-tahun seperti keluarga bangsawan, dan sebagian besar seni bela diri mereka sangat kurang. Sungguh bagus untuk bisa mempelajari seni bela diri tingkat manusia yang tinggi. Berbeda dengan Kin Fan, yang sangat beruntung bahkan tidak memperhatikan seni bela diri tingkat bumi. Orang tua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kin Fan hanya bisa tanpa daya meminta bantuan Gumo. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan, aku tidak akan mengambil tindakan. Gumo berkata dengan malas, ngomong-ngomong, jika kamu bisa mengendalikan energi panasnya di tubuhmu, itu bisa berubah menjadi jarum halus dan menembus tubuhnya. Di tubuhnya, ini akan menghancurkan pergerakan energi bela dirinya, dan mungkin armornya tidak lagi mampu mempertahankannya. Kin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sangat sulit baginya untuk mengendalikan energi panas itu sekarang. Di sana, cepat, cepat, cepat. Pada saat ini, di ujung lain hutan, terdengar teriakan tergesa-gesa, dan kemudian seniman bela diri parubaya itu terlihat tertawa liar haha, kalian berdua sudah mati. Kemudian seniman bela diri parubaya tiba-tiba menjadi energi dan mulai menguntit Kin Fan di setiap kesempatan, mencegah mereka mundur selangkahpun. Kin Fan dan Jisuan R saling memandang dan mengetahui bahwa bala bantuan dari grup petualangan elang hijau telah tiba, dan mereka berdua mulai berpikir untuk mundur. Tapi seniman bela diri parubaya di depannya jelas berencana untuk menjerat mereka dan mencegah mereka melarikan diri. Pada saat ini, waktu hampir habis, ekspresi Kin Fan menjadi serius, dan kemudian pikirannya tenggelam ke dalam Takeda, mencoba mengendalikan energi panas, tetapi begitu dia menyentuhnya, perlawanan energi terpicu, tetapi dia mengertakkan gigi, gigi, tapi campur tangan dengan paksa dalam energi itu. Puff! Jantungnya terasa seperti benturan, dan setegup darah muncrat. Tetapi pada saat yang sama, Kin Fan mendapat waktu untuk mengendalikan energi panas. Dia langsung meninju tanpa ragu-ragu, memukul bahu seniman bela diri parubaya itu dengan keras, memadatkan energi panas menjadi benang, bergegas langsung ke tubuh tengah seniman bela diri yang sudah tua. Basmi dia dengan cepat, teriak Kin Fan, matanya merah dan darahnya melonjak, tapi dia telah mencapai batasnya. Saat berikutnya, seniman bela diri parubaya menunjukkan ekspresi yang sangat menyakitkan dan ketakutan, tetapi melihat bahwa baju besi di tubuhnya mulai menghilang perlahan pada saat ini. Itu saja, penikaman berdarah dan dalam, Jisuan R. berteriak dengan dingin. Meskipun dia tidak tahu mengapa baju besi seniman bela diri parubaya itu tiba-tiba menghilang, dia mengambil kesempatan ini untuk menggunakan seni bela diri yang paling kuat menjadi cahaya dingin, dengan ganas. Tanah menusuk punggung seniman bela diri parubaya itu. Ayo pergi. Setelah gerakan berhasil, mereka berdua segera lari ke arah lain. Haha, mari kita lihat kemana kamu melarikan diri kali ini. Tapi setelah berjalan kurang dari setengah mil, Kin Fan bertemu lagi dengan pria berotot Hong Tao dan dua petualang lainnya, sama seperti Kin Fan terakhir kali. Kin Fan dan Jisuan R. saling berpandangan. Kali ini, Kin Fan menemukan untuk pertama kalinya bahwa Jisuan R. juga memiliki ekspresi lucu di wajahnya. Hong Tao ini benar-benar mencari kematian. Hong Tao, hari itu kamu dan Fang Zhong merampok dan membasmi aku dan adikku. Kakaku membiarkanmu membasmiku untuk menutupi pelarianku. Sekarang, saatnya kamu membayarnya dengan nyawamu, sedingin salju, dan niat membasminya sudah ada. Melihat tampilan ini, bahkan Hong Tao, yang telah mengalami ratusan pertempuran, mau tidak mau bergidik di dalam hatinya, namun dia tetap mencibir dengan paksa di pegunungan monster ini, tidak ada perbedaan antara manusia dan monster. Yang ada hanya pemburu dan memangsa. Yang lemah memangsa yang kuat. Jika kamu dan saudaramu berani memasuki pegunungan monster, kamu layak mati. Kin Fan di samping tidak bisa membantu tetapi matanya menjadi dingin ketika dia mendengar ini. Kata-kata Hong Tao sepertinya tidak masuk akal, tetapi itu memang benar. Di pegunungan monster, memang tidak ada perbedaan antara manusia dan monster. Binatang ibel adalah mangsa manusia, manusia juga akan menjadi mangsa binatang ibel, dan manusia juga menjadi mangsa manusia. Ini adalah tempat berburu yang alami dan kejam. Tidak ada perbedaan antara pemburu dan mangsa, hanya kekuatan tinggi dan rendah. Jika Anda memiliki kekuatan tinggi, Anda bisa menjadi pemburu. Jika Anda memiliki kekuatan rendah, Anda hanya bisa menjadi mangsa. Hong Tao, kamu benar, tetapi karena kamu telah menjadi mangsa hari ini, kamu layak mati. Kin Fan berkata dengan dingin, sementara Jisuan R di samping sudah membasmi, dan belati di tangannya mulai mengeluarkan warna oranya, aura bela diri. Ham, kamu tidak tahu bagaimana menjadi berani, terakhir kali aku tidak siap dan membiarkanmu melarikan diri. Kali ini kamu seharusnya mati, kata Hong Tao dingin, lalu berkata kepada dua kin ying di sampingnya para anggota kelompok petualangan berkata kalian berdua hentikan Jisuan R dulu, saya akan menangani anak ini dan kemudian saya akan membantu Anda. Ketika kedua anggota kelompok petualangan mendengar ini, mereka segera menunjukkan ekspresi berkabung. Salah satu dari mereka menunjuk kebelati Jisuan R yang memancarkan energi bela diri oranya dan berteriak saudara Hong, Jisuan R telah menerobosnya, ranah seniman bela diri. Sudah. Tolak. Baru kemudian Hong Tao menyadari warna roh bela diri di tangan Jisuan R. Dia terkejut dan hampir takut setengah mati berbicara tanpa mengubah ekspresinya. Dia menatap mereka dan berkata dengan tegas, jika kamu membiarkan mereka pergi, kamu bisa kembali dan menahan amarah Tuan Fang. Hong Tao, kamu akan mati hari ini. Niat membasmi Jisuan yang ganas membumbung ke langit dan dia akan bergegas menuju Hong Tao. Tunggu, kata Hong Tao cepat, lalu dia menoleh ke Kin Fan dan berkata, Nak, apakah kamu berani melawanku? Wajah Kin Fan menunjukkan sedikit kedinginan, dia tahu bahwa Hong Tao mengulur waktu. Namun, dia telah bertarung melawan Hong Tao dan tahu betapa kuatnya dia. Hanya butuh satu gerakan untuk mengalahkannya. Terlebih lagi, akan membutuhkan banyak waktu baginya untuk menghadapi kedua petualang itu, jadi dia hanya berkata pada Jisuan R. Serahkan Hong Tao ini padaku, dan aku akan menyerahkannya padamu untuk dibasmi dengan tanganmu sendiri nanti. Sekarang kamu basmi kedua orang itu dulu. Jisuan R. menganggup dengan dingin dan berkata, Cepat atasi, seseorang akan segera mengejarmu. Kemudian, dengan sosok seperti bayangan, belati itu meluncur melewati dua sinar dingin dan ditembakkan. Haha, oke, orang menyebalkan kecil, kamu mati kali ini, kata Hong Tao sambil menggosok tinjunya. Ketika dua anggota kelompok petualangan mendengar ini, mereka tidak punya pilihan selain menghadapi Jisuan R. dengan ekspresi membasmi di wajah mereka. Nah, apakah kamu akan menggunakan barbarian bull untuk melakukan serangan balik lagi? Saat ini, suara gumo bertanya kamu baru saja menggunakannya sekali, apakah kamu masih dapat mendukungnya? Yah, Maniusok belum bisa menghadapinya. Kinfan menjawab sambil bersiap, saya baru saja meminum pil Xiaohuan, tidak apa-apa. Selain itu, semakin serius cederanya, semakin cepat kekuatan pil cuwu di tubuh saya, akan disempurnakan. Saya dapat mendukungnya. Setelah mengatakan itu, tubuhnya bergegas menuju Hong Tao, dan dia tidak bisa membiarkannya tertunda lebih lama lagi. Orang gila ini, gumo menggerakkan sudut mulutnya dan bergumam. Nak, menderita kematian, seni bela diri tingkat manusia tingkat lanjut, tinju Raja Harimau. Teriak Hong Tao, menyerang langsung ke arah Kinfan dengan seluruh kekuatannya, jubahnya menggembung dengan seluruh energinya. Serangan banteng barbar, petinju berlengan Kinfan sedikit menyusut, dan kemudian menembak ke arah Hong Tao. Tapi saat tinju mereka hendak bertabrakan, Hong Tao tiba-tiba menghindar dan melewati Kinfan. Sebaliknya, dia melarikan diri ke belakang Kinfan. Kinfan terkejut, dan kemudian tidak bisa menahan ekspresi tawa dan tawa. Ternyata Hong Tao telah membuat heboh besar tetapi dia selalu ingin melarikan diri. Untungnya, energi bela diri di tubuhnya belum meledak, jika tidak, serangan balik yang dia timbulkan sudah cukup untuk menyebabkan cedera serius. Saudara Hong, melihat Hong Tao melarikan diri, dua anggota kelompok petualangan di dua buku itu semakin tidak mau menerima tantangan tersebut dan menjerit kesedihan. Salah satu dari mereka dibasmi oleh Jisuan R. dengan belati. Tunggu, aku akan kembali dan segera menelpon seseorang. Hong Tao memang berpengalaman, dan dia menjawab tanpa menoleh ke belakang sambil berlari. Bisakah kamu melarikan diri? Wajah Kinfan menjadi lebih dingin, dia mengerahkan meteor stepsnya dengan seluruh kekuatannya, dan segera mengejarnya. Terakhir kali, Hong Tao mengejarnya, tetapi jika perannya dibalik, dialah yang melarikan diri. Seperti yang dikatakan Hong Tao sendiri barusan, hanya ada pemburu dan mangsa di pegunungan monster ini, dan sekarang dia telah menjadi mangsanya. Wah, menurutku kamu adalah manusia. Mengapa aku tidak merekomendasikanmu untuk bergabung dengan grup petualangan elang hijau kami? Di masa depan, akan ada banyak wanita dengan kian yin gong jue, kata Hong Tao buru-buru. Huh, hari ini adalah waktumu untuk mati. Tidak ada gunanya. Ambil nyawamu. Kinfan mencibir, tetapi kakinya tidak melambat sama sekali. Sebaliknya, mereka meningkat dua poin dan tiba di belakang Kin Hong dalam sekejap. Serangan balik banteng barbar, Kinfan sudah bersiap dan meninju, memukul keras Hong Tao dengan semangat bela dirinya yang cerah. Puff, Hong Tao dan Kinfan sama-sama memuntahkan seteguk darah pada saat yang bersamaan, namun Hong Tao langsung pingsan dan jatuh ke tanah dengan kepala menghadap ke bawah dia meninggal secara tragis. Begitu gerakannya berhasil, Kinfan melihat berbagai suara datang dari jauh. Dia tahu bahwa orang-orang dari grup petualangan Kin Ying telah tiba dan tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama tubuh Hong Tao, jadi dia menyekah sudut mulutnya. Dengan noda darah di wajahnya, dia meluncurkan meteor stepnya dengan seluruh kekuatannya dan bergegas menuju lembah pengobatan. Di sana, Ji Suan Air telah menghabisi kedua petualang itu, tapi dia tidak pergi sendirian. Apakah kamu sudah membasminya? Ji Suan Air bertanya dengan dingin. Mati, kata Kinfan dengan sedikit kehangatan. Dia juga terluka parah sekarang. Tubuh Hong Tao tidak sekuat miliknya, dan dia menderita serangan balik dari banteng barbar yang sangat kuat. Kembalilah dulu. Sosok Ji Suan melintas dan bergegas kembali. Kin Fan melirik ke belakangnya. Mendengarkan langkah kaki yang padat, dia memperkirakan setidaknya akan ada selusin orang yang datang. Mengetahui bahwa mereka berdua tidak dapat menelan begitu banyak petualang, dia mengikuti mereka dalam sekejap. Namun suaranya diserahkan kepada anggota grup petualangan Elang Hijau dari jarak jauh kembalilah dan beritahu Fang Song agar dia tidak perlu khawatir, saya, Kin Fan, akan segera pergi dan mengambil nyawanya. Di kota Kingshan, markas grup petualangan Kin Ying. Seorang anggota grup petualangan Elang Hijau bergegas masuk, terengah-engah dan berteriak Tuan Muda Fang, enam saudara kita meninggal kali ini, dan Apa? Enam dari mereka mati sekaligus. Bagaimana mereka berdua melakukannya? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk mengumpulkan setidaknya kalian bertiga? Fang Song terlihat sangat jelek dan menamparkan meja di atas meja dan berkata dengan marah. Ya, ya, mereka semua dalam kelompok yang terdiri dari tiga orang, dan angkor masih di sana, tapi dia juga sudah mati. Anggota kelompok petualangan yang kembali untuk melapor menarik nafas dan berkata dengan rasa takut. Angkor, angkor yang mana? Ekspresi Fang Song berubah. Kapten cabang ketiga, petualang itu menundukkan kepalanya dan berkata, tidak berani menatap mata Fang Song. Berengsek, bagaimana mungkin? Wu Ke adalah seniman bela diri tingkat 4, bagaimana dia bisa mati di tangan mereka? Fang Song berkata dengan tidak percaya, menekan bagian belakang kursi di tangannya dengan keras, seolah-olah dia akan menghancurkannya kursi kapan saja. Petualang itu tidak berani menjawab. Di mana Hong Tao, cepat dan minta Hong Tao datang menemuiku. Kemarahan Fang Song hampir mencapai puncaknya saat ini. Bagi grup petualangan elang hijau, setiap seniman bela diri sangat berharga yang seperti ini. Dia masih harus memikirkannya, cara menjelaskannya kepada ayahnya. Saudara Hong, dia juga mati, kata petualang itu hampir menangis. Dia juga bisa membayangkan betapa marahnya Fang Song selanjutnya. Bang, pada saat ini, kursi di tangan Fang Song akhirnya berubah menjadi tumpukan kayu busuk, dan mata Fang Song terlihat memancarkan api ganas yang hendak menggigit orang. Siapa yang melakukannya? Bagaimana mungkin Jisuan Er dan orang menyebalkan kecil itu memiliki kekuatan seperti itu? Fang Song meraung keras, suaranya bergetar di seluruh aula, dan kabut melintas di hati banyak anggota grup petualangan elang hijau di dekatnya. Itu mereka? Itu orang menyebalkan kecil mengatakan namanya adalah Qin Fan, dan dia juga mengatakan tidak perlu khawatir untuk memanggilnya Tuan Fang. Dia juga berkata, petualang itu menundukkan kepalanya dengan perasaan bersalah, tidak berani menatap Fang Song sama sekali. Apalagi yang bisa kamu katakan? Fang Song bertanya dengan gigi terkatuk. Dia juga berkata, saya akan datang untuk mengambil nyawa Anda, Tuan Fang, segera. Petualang itu menelan seteguk air liur dan akhirnya menyelesaikan kalimatnya dengan susah payah. Haha, oke. Fang Song tertawa dengan marah, biarkan semua anggota kelompok yang beroperasi di pegunungan binatang Ibel membentuk tim yang terdiri dari setidaknya lima orang. Segera setelah mereka melihat Ji Suan Er, Qin Fan dan yang lainnya yang lain, mereka segera mengirimkan sinyal, dan anggota kelompok lainnya ketika Anda melihat sinyalnya, buru-buru mengepung mereka. Saya ingin melihat bagaimana dia datang untuk membasmi saya. Pada saat ini, bawahan Fang Song yang lain melangkah maju dan berkata di telinga Fang Song, Tuan Muda Fang, apakah Anda ingin memberitahu Kapten tentang masalah ini? Ham, jika aku tidak bisa menangani masalah sekecil ini dengan baik, bagaimana ayahku bisa mempercayaiku untuk menyerahkan grup petualangan elang hijau di tanganku? Jangan beritahu dia sebelumnya, tunggu sampai aku menangani wanita jalang kecil itu Ji Suan Er dan orang menyebalkan kecil itu, Qin Fan. Ya, melihat Fang Song mengatakan ini, pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya mundur dan mengumumkan perintah Fang Song. Qin Fan, benar, memang kesalahan terbesarku karena aku tidak menahanmu di sini, tapi lain kali kamu tidak akan seberuntung itu. Fang Song berkata dengan dingin, lalu menamparkan meja di sebelahnya. Mejanya hancur seketika. Koma, di gua lembah pengobatan, Qin Fan duduk di bangku batu di aula gua, melihat kekacauan di depannya, berpikir keras. Entah kenapa, samar-samar dia merasa ada misteri di balik permainan akhir ini. Orang tua, duduklah di hadapanku dan biarkan aku menyelesaikan permainan ini bersamamu. Qin Fan tiba-tiba berkata, Hei, nak, Jiang masih terlalu tua. Beraninya kamu bermain catur dengan Ben Wu, Sang Master catur, dan kamu tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Gumo terkekeh dan duduk di sisi lain. Tiga menit kemudian, Yah, sebenarnya, Martial Sane ini tidak pandai memainkan permainan akhir. Kamu, mengapa kamu memiliki ekspresi seperti itu? Apakah kamu punya nyali untuk memulai kembali dengan Martial Sane ini? Gumo melihat ke belakang Qin Fan papan catur dan tahu bahwa dia sudah diumumkan. Sudah dikalahkan, tetapi secara lisan dia tidak mau mengakuinya. Qin Fan tersenyum dan tidak berkata apa-apa, tapi perlahan mendorong langkah terakhir ke depan. Hasilnya telah diputuskan. Gemuruh pada saat ini, seluruh gua mulai bergetar hebat. Bahkan Ji Suan Air terkejut, dan Gumo buru-buru bersembunyi kembali di atas ring. Apa yang terjadi? Ji Suan Air bertanya dengan dingin. Saya tidak tahu. Saya baru saja menyelesaikan kekacauan ini, dan kemudian gua mulai berguncang. Untuk berhati-hati, kita harus keluar dulu, kalau tidak kita akan mendapat kemalangan jika gua itu segera runtuh. Bagian atas gua menjawab tanpa daya. Ji Suan Air tidak mengatakan apapun untuk disalahkan, hanya mengangguk, lalu mulai berjalan keluar. Tunggu. Qin Fan tiba-tiba berteriak, tetapi dia secara tidak sengaja melihat dinding gunung yang menghadap papan catur mulai bergerak perlahan saat ini. Sesaat kemudian, tembok gunung telah benar-benar menjauh, perlahan memperlihatkan sebuah pintu persegi, dengan cahaya redup bersinar di dalamnya, memberikan kesan misterius. Hah, tampaknya rumah harta karun rahasia telah terpicu. Qin Fan mau tidak mau matanya berbinar, lalu dia tersenyum sedikit pada Ji Suan Air dan berkata, ayo masuk dan melihat bersama. Semua yang ada di dalamnya adalah milikmu. Ji Suan Air hanya berkata dengan ringan. Saya bukan orang yang egois. Jika Anda memiliki sesuatu yang cocok, ambillah. Qin Fan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Ji Suan Air bukanlah tipe orang yang serakah, jadi dia tidak melakukannya meragukan apa yang dia katakan. Jika demikian, dia bisa memberikan sejumlah besar biji-bijian obat tanpa syarat apapun, jadi mengapa dia enggan berpisah dengannya. Setelah berbicara, dia mengeluarkan botol kosong dari ring dan menggulungnya dengan lembut ke pintu. Gelombang gema botol giyok datang dari dalam, tetapi tidak ada suara lain yang tidak perlu. Kamu boleh masuk. Karena pemilik lembah pengobatan belum mendirikan institusi apapun di sini, dia mungkin orang yang jujur, jadi seharusnya tidak ada masalah dengan ruang rahasia ini. Mengangguk, Kin Fan memimpin dan berjalan perlahan menuju pintu batu. Ji Suan Air tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengikuti di belakang, tidak serakah, tapi mungkin sedikit penasaran. Setelah berjalan dengan hati-hati dan perlahan ke dalam ruangan batu, Kin Fan menemukan bahwa meskipun ruang rahasia itu luas, namun terlihat agak sederhana dan kosong, dengan tidak banyak perabotan. Dindingnya bertatahkan mutiara bercahaya untuk penerangan. Di tengah ruangan batu, hanya ada meja batu putih panjang dengan tiga kotak brokat yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Di bawah penerangan mutiara bercahaya, terdapat efek yang berbeda. Refleksi Misterius. Meskipun ada beberapa hal, saya harap semuanya baik-baik saja. Kin Fan tersenyum dan tidak terlalu kecewa. Bagaimanapun, sudah ada lembah pengobatan yang begitu besar, dan Kin Fan tidak terlalu serakah. Ruang rahasia ini merupakan kejutan yang tidak terduga. Memang bagus untuk memanen hal-hal yang baik, tetapi dia siap secara mental jika tidak. Perlahan berjalan ke platform batu putih, Kin Fan dengan hati-hati mengamati tiga kotak brokat misterius. Pengerjaan kotak brokat ini sangat halus, diukir dengan berbagai pola misterius, garis-garisnya jelas dan ukirannya halus, terlihat sangat anggun dan mulia. Bahkan jika kamu mengeluarkan kotak ini dan menjualnya, itu pasti bernilai banyak uang, kata Kin Fan sambil tersenyum. Hah, mengapa kamu tidak melihat kuncinya? Bagaimana cara membukanya? Melihat permukaan kotak brokat yang relatif datar, Kin Fan tidak bisa tidak bertanya-tanya, tetapi dia tidak berbalik untuk beberapa saat. Buka saja dan coba, Jisuan R. berkata dengan ringan. Uh, Kin Fan terkejut, dan berkata sambil tersenyum saya tidak menyangka bahwa penguasa lembah pengobatan akan begitu jujur, tapi saya menggunakan hati penjahat untuk menilai hati seorang pria sejati. Namun demi kehati-hatian, Kin Fan tetap mengitari bagian belakang kotak brokat, sehingga meskipun sesuatu tiba-tiba menyembur keluar dari kotak brokat, itu tidak akan menyakitinya. Kemudian perlahan ia membuka tutup kotak brokat tersebut dari belakang, dan benar saja, kotak brokat tersebut langsung terbuka, dan tidak terjadi sesuatu yang istimewa. Hei, kamu bilang dia jujur, tapi kamu sangat waspada. Cih, kamu terlalu berhati-hati, kata suara gumu. Sebaiknya selalu berhati-hati, kata Kin Fan sambil tersenyum, lalu berjalan kembali ke depan. Melihat sekeliling, dia menemukan bahwa tidak ada apapun di dalam kotak brokat kecuali gulungan kekuningan. Gulungan kuno ini ditempatkan dengan sungguh-sungguh di dalam kotak brokat. Mungkin kualitasnya tidak biasa. Kin Fan tersenyum sedikit, lalu mengambil gulungan itu di tangannya dan perlahan membukanya. Segera, wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan, seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Itu resep. Kin Fan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Ji Suan Er. Resep macam apa itu? Itu membuatmu sangat bersemangat. Gumo tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan heran saat ini, karena dia tahu bahwa Kin Fan memiliki banyak resep yang luar biasa dalam pikirannya, dan masuk akal bahwa resep itu biasa saja, resep tidak akan membuatnya bahagia. Ramuan ini mengaku sebagai ramuan suci. Dengan itu, dikatakan bahwa akan ada lebih sedikit hambatan dalam perjalanan untuk menjadi seorang Marsial Saint. Hanya perlu satu tahun untuk menerobos dari puncak Marsial Lord menjadi seorang Marsial Saint. Kin Fan memberi tahu Gumo dengan ringan. Yin Dao. Apa? Hanya butuh satu tahun untuk menerobos dari puncak Marsial Lord ke Marsial Saint. Gumo membuka matanya tak percaya, aku butuh tujuh tahun untuk menyelesaikan langkah terakhir ini. Dan aku membuat banyak persiapan, itu sudah dianggap sebagai hadiah. Tetapi memurnikan ramuan suci ini tidaklah mudah. Jika saya ingin memurnikannya, itu hanya dapat dilakukan setelah setidaknya memperoleh keterampilan bawaan. Terlebih lagi, meskipun sebagian besar bahan obat tersedia di lembah pengobatan, masih ada dibutuhkan dua ramuan yang sangat berharga. Kumpulkan sendiri. Kin Fan diam-diam berkata. Setelah menyimpan resepnya, Kin Fan tersenyum pada Jisuan R. dan berkata, sepertinya saya yang mendapat panen terlebih dahulu. Mengapa Anda tidak membuka kotak berikutnya? Ada tiga kotak di sini. Lagi pula, Anda menemukan obat ini lembah dulu, saya akan merasa tidak enak jika saya mengambil semuanya. Jisuan R. merenung sejenak, mengangguk, lalu melangkah maju dan membuka kotak berokat kedua. Meskipun dia tidak terlalu peduli dengan benda asing ini, bagaimanapun juga, dia memiliki pertikaian darah dengannya. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan sesuatu yang bisa membantunya, dia tentu akan bersedia menerimanya. Ketika kotak berokat kedua dibuka perlahan, Kin Fan tiba-tiba merasakan dua aliran udara, satu panas dan satu dingin, mengalir keluar dari kotak berokat. Dia terkejut, dan dengan cepat berteriak kepada Jisuan R. Jadilah hati-hati. Karena kotak berokat pertama berjalan lancar, Jisuan R. membuka kotak berokat kedua dari depan. Dua aliran udara menyembur ketubuhnya sekaligus, tapi sepertinya Jisuan R. tidak ada hubungannya dengan itu. Sepertinya dia baru saja menatap Kin Fan dengan sedikit keraguan. Kin Fan terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu apakah kamu tidak merasakan sesuatu yang aneh. Baru saja, dua aliran udara, satu dingin dan satu panas, mengalir keluar. Saya tidak merasakan apapun. Jisuan R. hanya menggelengkan kepalanya. Kin Fan merasa sangat terkejut, jadi dia melihat ke dalam kotak berokat dan melihat batu giok kristal bundar seukuran telapak tangan di dalamnya, dan di dalam batu giok itu ada dua warna cairan merah dan biru mengalir perlahan di dalamnya, menunjukkan penampilan membuat seperti gosip pola. Apa ini? Kin Fan mengirim pesan ke Gu Mo dan bertanya. Sepertinya agak familiar. Silakan ambil dan lihat. Gu Mo juga mengerutkan kening, merasa sedikit aneh. Hal ini sepertinya agak aneh. Silakan mundur dan biarkan saya melihatnya dulu. Kata Kin Fan kepada Jisuan R. Tapi Jisuan R. merasa ragu-ragu untuk pertama kalinya saat ini, karena dia merasa batu giok itu sepertinya memanggilnya, dan dia tampak bersemangat untuk mengambilnya. Tetapi karena dia telah mengatakan sebelumnya bahwa semua yang ada di dalamnya adalah milik Kin Fan, dia tidak punya pilihan selain mengikuti kata-katanya dan mundur sedikit. Kin Fan dengan hati-hati mengulurkan tangannya untuk mengambil potongan batu giok itu, tetapi begitu dia menyentuhnya, napas panas dan dingin keluar dari jari-jarinya. Untuk sesaat, tangannya terasa seperti akan membeku menjadi es seperti sedang dipanggang lagi, itu sangat aneh, dan dia sangat ketakutan sehingga dia segera menarik tangannya. Biarkan aku mencobanya. Pada saat ini, Jisuan R akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Hati-hati, batu ini aneh. Kin Fan dengan cepat ingin berteriak, tapi Jisuan R sudah memegang batu giok di tangannya, dan sepertinya tidak ada yang aneh di dalamnya. Ini, mungkinkah ini jalan panas dan dingin di antara tiga jalan terakhir dalam legenda? Gumo tiba-tiba mengeluarkan suara terkejut, aku selalu mendengar bahwa jalan terakhir ini tidak dapat dilalui melalui gulungan. Ternyata bahwa ia harus melewati warisan khusus Tian Wei Jade ini. Apa cara terbaiknya? Kin Fan mengerutkan kening dan bertanya. Jalan pamungkas adalah eksistensi paling istimewa dalam seni bela diri. Ia menggunakan dua aturan pamungkas antara langit dan bumi sebagai energi untuk berkultivasi. Kecepatan kultivasinya bisa dikatakan jauh berbeda dari orang biasa, dan dapat menumbuhkan kekuatan pamungkas. Kekuatannya sangat menakutkan. Begitu kekuatan tertinggi memasuki tubuh, jika tidak dapat ditekan, seluruh tubuh akan langsung dihancurkan oleh dua energi ekstrim. Sama seperti cara panas dan dingin ini, akan ada dua energi panas dan dingin-energi bertabrakan di dalam tubuh, terkadang dingin dan terkadang panas. Jika ditekan, Andalam mungkin membeku menjadi es atau terbakar menjadi abu. Gumo menjelaskan kepada Kin Fan sambil mengingat masa lalu. Sungguh sulit dipercaya. Kin Fan juga terkejut di dalam hatinya. Namun tak lama kemudian saya mendengar Gumo berkata lagi Namun, berlatih cara pamungkas ini memerlukan perawakan yang khusus. Sama seperti jalan dingin dan panas, seseorang harus dilahirkan dengan perawakan yang dapat hidup berdampingan dengan panas dan dingin, yaitu jenis yang secara otomatis dapat mengatur suhu tubuh. Orang yang tubuhnya hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas, Jika tidak, mereka akan melukai dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum menyakiti orang lain selama berkultivasi. Jadi, meskipun benda ini kuat, kamu tidak tahan. Gumo lalu tersenyum. Mendengar kata-kata Gumo, Kin Fan merasa sedikit kasihan dan sedikit mengernyit. Ketika dia melihat ke arah Jisuan R, dia menemukan bahwa dia sedang memegang batu giok di telapak tangannya dengan mata tertutup, seolah dia sedang memahami sesuatu. Apakah dia memiliki kondisi tubuh yang panas atau dingin? Kin Fan mau tidak mau akan sedikit terkejut. Tujuh puluh Tidak